Hai Oke jadi Hai teman-teman apa kabar kalian semua selamat datang di kota hilir versi Roblox Oke jadi hari ini saya bakal nge-review sekaligus ngasih tips tutorial cara main dan mungkin cara grinding baik kalian yang enggak mau ya menghamburkan uang di game ini yaitu game terbaru dari monster yaitu mechamator robot battle Oke kali ini saya bakal ngasih tutorialnya cara main disini pertama-tama kepas kalian masuk ke game ini kalian bakal ya spawn di sini kemudian bakal ada ini tiga menu ini ada sesuatu di yang sini 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 Oke ini pertama ini ada shop shop ini dimana kalian bisa beli-beli ya di sini ada senjata ada untuk ini belum ada nanti di update berikut-berikutnya nanti bakal ada kemudian special item juga masih kosong nanti di update berikutnya mungkin atau di update-update yang akan datang kemudian resourcemen di sini kalian bisa beli uang ya kalau kalian mau untuk koin dan juga energi ya jadi ada dua pilihannya dan kemudian ada game pass di sini ada VIP kalau VIP di sini ada untuk unlock teleport kalau kalian mau teleport cepat-cepat nggak mau jalan gitu ya silahkan kalian beli kalau nggak ya udah nggak papa kemudian ada unlock sprinting ini kalau kalian mau jalannya biar lebih cepat harus beli dulu game passnya di sini jadi itu aja untuk ya apa yang ada di shop ini selanjutnya di sini ada handphonenya mechamato ya handphonenya mechabot dan di sini di mechanizer di mechanizer sini akan ditunjukkan ada robot-robot apa aja di sini kalau saya ini udah ya udah ngelawan semuanya dan udah capture semuanya di sini dan bisa lihat Nah kalau kalian belum nanti semuanya bakal item semuanya di sini belum dibuka kan Nah kalau saya udah jadinya udah semua nanti kalian bisa ngebuka satu-satu dengan caranya mengalahkan robot-robotnya ini dan selanjutnya ini ada bag di bag ini pertama ada mechanizer di sini di sini kalian lihat saya equip ada senjatanya Nah untuk pertama kali kalian main kalian akan dapat ini ya nih mecha blaster nah ini mecha blaster nah kalian nanti di sini equip mecha blasternya dan kalau udah diekwip nanti bakal ada di sini kalau equipment ini sama ini belum ada jadi nanti nanti itu di update yang akan datang jadi kita fokus aja dulu ke hal yang pertama kali kalau kalian logik baru pertama kali main yaitu kalian akan dapat mecha blaster di sini dan ya nih lihat saya udah ini udah megang mecha blasternya dan kemudian ini ada achievement achievement ya batch gitulah ini masih ada kalau nggak ada ya udah dan yang terakhir di sini ada teleporter nah untuk teleport kalian harus beli battle pass nya dulu ya kalau nggak nggak bisa dibuka ini teleporter Oke sekarang kita ke tutorial cara main game ini ya gamenya mecha mato Oke ini pertama kalian bakal spawn di sini ya di daerah rumahnya amato ya depan rumahnya amato dan sekarang kalian gimana nih Nah kalau kalian udah equip tadi mecha blasternya yang kalian punya di sini ya kalian bisa cari robot-robot yang ada gitu ya di sekitaran sini itu bakal ada di sini mau kalian kemana di sini ada tulisan kota hilir kalian mau kemana kita akan ke tahun aja ya karena tahun ini paling enak untuk grinding awal-awalannya nyebrang ini koin kalian kalian bisa ambil untuk ya penambahan koin kalian nih di sini koin ya koinnya di sini dan juga ini energi energi itu yang tadi warnanya biru-biru kalau itu ya kayak yang di depan itu di depan itu ada biru-biru itu energi kalian bisa ambil ya untuk ini nah ini untuk gamenya gampang banget ya jadi ini game grinding jadi apa yang harus kalian lakukan kalian hanya tinggal perlu ini kayak ini ada robot karok dan juga ada si koncus jadi kalian tinggal tembak-tembakin aja dengan mecha blaster yang kalian punya nih disini sesese dan ya sudah kalah kalau kalian udah bisa ngalahin robot-robotnya ini kalian kalian bakal dapat achievement dan di handphone disini juga bakal kebuka nih kayak saya oke dan apa yang harus kalian lakukan ya kalian tinggal ya tembak-tembakin ini robot sampai ya berkali-kali kalian harus grinding tembak-tembakin robot berkali-kali kalau robotnya udah kalah kalian bakal dapet energi dan juga coins dan kalau kalian udah terkumpul banyak energi dan juga coins kalian bisa langsung ke back kalian ke mecha blaster kalian dan langsung aja bisa kalian upgrade mecha blasternya kalian ini ya sampai ke level 5 disini nah kayak gini dan ya dan kalian bisa ya upgrade mecha blaster kalian biar jadi lebih lebih kuat ya untuk ini jadi kalian juga bisa sambil ngambil koin-koinnya ini dan juga yang ngelawan robot-robot yang ada nih disini ya kayak ini ada si bitbobib disini ayo bitbobib sini bitbobib nah cucu 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 Oke dah udah kalah udah kalah nah setelah kalian kalau udah misalnya kumpul banyak duit dan juga ini kalian bisa ke shop dan kalian ke bagian mekanize ini mekanize kalian bisa langsung beli ini kayak misalnya yang pertama kalian bakal kebukanya pasti ini ada mecha hammernya dulu palunya si mecha mato ya kalian bisa beli ini harganya 92.000 koin ya di sini dan ya kalian bisa upgrade upgrade senjatanya bisa langsung beli nanti ya beli kayak gini tinggal kayak gini bye yes kayak gini ya kayak senjata yang segitu dan ya ini kayak kita kalahin aja dulu Oke udah kalau kalian misalnya udah punya mecha hammer kalian tinggal equip aja ini kayak sama kayak yang tadi ek tinggal di equip ya mecha hammernya nya dan ya kalian tinggal langsung pukul-pukul aja nih robot pukul ya pukul ya ini karena mecha hammernya saya udah di upgrade jadi makanya damagenya sakit banget ya kalian tinggal bisa ini ikutin kayak upgrade 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 nya gitu ya jadi ya memang kalian harus upgrade ini kumpulin energy sama kumpulin energy itu buat ini ya energy buat upgrade senjata kalian atau senjata mekanis kalian yang udah kalian beli di shop Nah kalau misalnya kalian ini udah udah ngumpul duit ya udah ngumpul banyak sekarang saya bakal tunjukin dulu tempat-tempatnya nah disini pertama ini di tempat kita berada di sini adalah clock tower biar lebih cepet untuk nunjuk-nunjukin ya saya bakal equip mecha server yang saya udah ada mecha server nah disini nah disini ini clock tower ya ini clock tower dimana disini ada yang pasti dimana-mana pasti akan ada yang namanya koncos kecil-kecil yang ini nih nih ya ini kecil-kecil kalian bisa gampang banget ya untuk ngelawan untuk dihajar nah kemudian ada beat bobip disini di clock tower kota-kotanya kota hilir disini ada ada Uncle Eh Bang sama Uncle Gobi ya kalian kalau mau ngomong-ngomong sama mereka pun juga boleh tinggal intrek disini ada Sports Arena disini untuk kalian main-main ya kalau kalian mau main langsung aja tinggal masuk disini dan ya masuk aja dan kalian bisa main-main disini yang pertama disini ada rumahnya Amato yang kalian dimana spawn awal pertama kemudian di searah sini disini ada area Red Bridge dimana pintu gerbang awalnya ke kota hilir disini ya di adegan awal mecha matut movie trailer dan juga ya dimana tokabadis disini ada robot-robotnya ada bit bobip dan juga pastinya dimana-mana akan ada koncos kecil-kecilan ini ada berbagai macam sih ada kayak koncos F dan juga ada ada koncos bosnya dan juga ya dan lain-lain selanjutnya kita akan ada di area bot dog disini disini ada ya area buat naik kapal disini disini enggak terlalu ini sebenarnya kalian bisa disini sini cuma buat kapal-kapalan aja kalian kalau mau naik kapal dia bisa spawnnya disini disini Interact spawn above nah disitu ada kapal kalian bisa naikin disini ada warehouse ya disini dimana warehouse ini kalau kalian nonton make serialnya mecha matut ya disini ada paint taso dan juga disini ada robot karok kalau nggak salah yang berkeliaran ya kayak gini dan pastinya akan ada robot koncos mini-mini di sini ya disini ada si paint taso dan juga disini ada karok disini ya muhibah corner nah disini dimana pantai-pantai ya disini oke disini pastinya ada kan ada little-little koncos kemudian kita ke area sini nah disini areanya ada si sumuraya sumuraya akan ada disini dan ya di sini juga ada roket fish jadi ini tempatnya mereka disini disini wilayahnya es pastinya ini di wilayahnya sejuku nah mana nih sejuku dan itu ada little-little koncos sejuku mana sejuku sejuku nah ya disitu tuh ada ada si sejuku nah kalian bisa lawan disini ya pastikan kalian punya cukup item yang kuat untuk ngelawan robot-robotnya ini karena saya bakal ngejelasin tingkat-tingkat kesulitan dari robot-robotnya ini nanti area selanjutnya ada sekolah kota hilir yaitu sekolahnya amato ya disini ada little koncos biasa udah dimana-mana bakal ada little koncos dan disini bakal ada yang yang namanya janitor ya janitor ini terletaknya di sekolahnya amato nah nih nih sini nih tuh janitor tuh 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 ya janitor ini agak kuat ya jadi pastikan item kalian udah cukup kuat untuk melawan si janitor ini pastikan udah upgrade palunya mechamato dan juga ya atau nggak mecha blasternya dan disini disini juga ada arm bot wicham bot ini nggak ada ya disini jadi adanya arm bot lokasi selanjutnya disini nih disini ada kastilnya si King Boxel ya King Boxel ini maksudnya disini akan ada seperti biasa little koncos dan disana ada pertarungan yang saat sudah terjadi oke di sini ada si soldiernya si Boxel ya prajurit-prajuritnya ini cukup lumayan kuat jadi pastikan item juga cukup dan disini juga ada amizi ya amizi spawn disini kayak ini amizi aduh mana si amizi amizi oke di sini ada pertarungan yang sedang terjadi makanya eh mana tuh oh ya itu tuh 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 amizi ini amizi amizi spawnnya disini ya jadi di amizi sama soldiernya atau prajurit dari si King Boxelnya ini ya di sini ah ya tempatnya ninja merah berada dan ada robotnya Bitbobit disini dan juga ada robotnya little-little conscious disini disini ada monumen-monumen ya oke di sini cuma ada ini doang dan juga monumen kalian juga bisa sambil santai-santai aja sebenarnya disini sambil nikmatin mapnya mechamato juga lupain sih untuk jalan-jalan aja kalau kalian gabut oke yang terakhir disini ada DJ arena dimana tempat melawannya mechabot dan juga karok ya di sini ada karok juga di sini dan di sini ada robot yang terkuat dan memberi banyak XP yaitu payapi ya ada payapi di sini ini cu kalian harus berhati-hati untuk ngelawan payapi ini karena payapi dia robot yang terkuat dan memberikan banyak XP ya di sini jadi ya kalian pastikan item sama udah di upgrade udah di ini untuk lawan si payapi ini dan itu aja semua mapnya sekarang saya bakal ngurutin kalian robot-robot mana yang kalian misalnya untuk grind ya